Baiklah, pada video ini saya akan menceritakan tentang YouTube. YouTube adalah sangat mudah sekali dan penting. YouTube adalah media sosial, salah satu aplikasi yang lebih mudah untuk berinteraksi secara digital dan mampu mengkomunikasikan. Untuk hal-hal yang bersifat penting, hal-hal yang kita anggap bersifat crucial dan juga lebih mudah untuk mengkomunikasikan, mensosialisasikan visi-visi kehidupan, baik yang bersifat positif ataupun sebaliknya. Di samping itu, YouTube adalah suatu aplikasi atau alat juga berguna untuk promotion, advertising, produk atau promotion advertising, suatu kegiatan-kegiatan yang bersifat sosial, mungkin politik, mungkin ekonomi, atau sosial kehidupan, kehidupan yang lebih konstruktif dan kreatif, inovatif, dan lain sebagainya. Saya katakan bahwa YouTube adalah salah satu alat yang sangat mudah kita operasikan. Setidaknya nanti saya ingin menerangkan lebih banyak item-item apa saja yang ada dalam YouTube itu sendiri. Hal-hal penting apa dan standar YouTube pengoperasianya mempunyai manfaat lebih dengan cara-cara kita mempelajari setahap demi setahap. Maka kita coba di sini kita pakai Android. Sebenarnya kita juga bisa membuka YouTube pakai PC atau komputer. Ini kita coba pakai Android. Yang pertama adalah secara operasional. Kita bisa klik dulu di icon YouTube seperti ini. Kemudian kita coba cari channel YouTube. Atau kita bisa coba mencari nama judul video yang ada di channel YouTube. Yang pertama kita mau coba pakai nama YouTube dulu. Katakan pakai channel YouTube nama punya saya sendiri. yaitu nama gantelnya adalah Bandi Macam ini. Disini ada dua. Bandi Banyuwangi. Atau langsung kita klik Bandi Banyuwangi bisa. Semacam ini. Maka keluar. Langsung foto profil. Atau kita kembalikan lagi. Kita coba secara manual. Kita tulis bareng. Kita tulis secara penuh. Katakan seperti ini. Bandi Banyuwangi. Nah. Semacam ini. Kemudian di pencarian kita klik. Hal ini salah satu hal yang penting terutama bagi para pemula. Pemakai YouTube. kita klik di sini. Maka keluar foto profil Bandi Banyuwangi. Tadi saya sudah katakan. Kita akan pelajari beberapa item. Apa sih isi YouTube di dalamnya. Informasi apa. Komunikasi apa. Dan lain sebagainya. Kemudian bagaimana cara channel YouTube menyimpan video-video. Atau judul-judul yang ada. Maka langkah berikutnya adalah klik foto profil. Banti Banyuwangi. Ini. Yang berpikron merah. Maka muncul di sini. Gambar semacam ini. Informasi semacam ini. Dengan fotonya. Kalau kita baca dari atas. Di situ Banti Banyuwangi. Ada beranda. Ada video. Ada playlist. Ada komunitas. Ada channel. Ada tentang. Kalau kita bahas sedikit demi sedikit. Maka di bawahnya ini ada foto. Banti Banyuwangi. Kemudian di subscribe. Ini udah di subscribe. Sudah di subscribe. Kemudian ada 1000,1 ribu subscriber. Dan jumlah videonya. Ada 7,90. 70. Video. Nah. Untuk kita mengetahui. 79. Video. Maka. Kita klik video di sini. Nah. Inilah. jumlah. Jumlah video yang dimasuk tadi. Sebanyak 79. Kalau kita kembalikan lagi di beranda. Ini bukan merupakan beranda. Kalau kita tarik ke bawah. Maka isinya terdiri dari. Beberapa video dan beberapa Flylist Jadi tadi sudah saya katakan Kalau kita ingin tahu 79 video di mana Maka di video ini Di sebelah ini merupakan gambar Gambar-gambar Kemudian di sebelahnya ini merupakan judul-judul Video Kalau kita ingin mengurutkan Video-video ini Itu ada beberapa item Jadi video terpopuler Tanggal ditambahkan Maksudnya terlama Dan video terbaru Tergantung kita Nanti kita bisa coba sendiri di Android Masing-masing Kemudian di sebelahnya video ini Ada namanya Playlist Kita klik Playlist Nah Di playlist ini Kita disajikan informasi Di mana playlist yang telah dibuat oleh kita Sebagai youtuber Kayak ini Tutorial Excel lengkap Itu ada 28 Video Kayak Microsoft Office Ada 71 Video Dan sebagainya Kalau kita klik Maka Dia akan keluar semacam ini Nah ini Merupakan Fly List Kemudian Di sini Di sebelahnya lagi Ada yang Informasi Jadi isi dari Kenel Banti Banyuang itu Ada komunitas Nah ini komunitas Yang kebetulan baru Disajikan dua Kemudian di sebelahnya lagi Ada yang namanya Kenel Nah kenel ini Teman-teman kita Relasi kita Yang kebetulan Di Bawah sendiri Ada Kenel Korelasi Hubungan Jadi kalau kita Klik tampilkan semua Ini Banti Gas itu Merupakan Kenel saya juga Tapi Youtube yang Berbeda Maka muncul Semacam Ini Banti Gas Itu Kenel saya Tapi Kenel yang berbeda Dari Banti Banyuang Kemudian Kita kembalikan Kesebelahnya Adalah tentang Nah Tentang ini Itu Menerangkan Menerangkan Dimana Kenel Banti Banyuang Adalah Kenel Konten Tentang Microsoft Office Access Excel Akutansi NETC ITC itu Maksudnya Dan Lain-Lain Sebagai Praktisi Designer Software Access Dan Excel Dan Administrasi Akutansi PC-PC kita Mencoba Untuk memberikan Edukasi Sebisa Mungkin Mungkin Hal ini Berguna Kemudian Disini Dibawahnya Diinformasikan Tentang Link 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 Youtube Yang Dimaksud Kemudian Disini Juga ada Info Selengkapnya Bahwa Kanal Banti Banyuang Ini Itu Orang Indonesia Saya Sendiri Bergabung Pada 20 Juni 2020 Tahunnya Kemudian Telah Ditonton 16.000 Sekian Jadi Kesimpulan Sementara Adalah Youtube Itu Ya Channel Dengan Nama Banti Banyuang Itu Informasinya Terdiri Dari Beranda Video Playlist Komunitas Channel Dan Tentang Seperti Apa Yang telah Saya Terangkan Tadi Dari Awal Mudah Bukan Untuk Lebih Teknis Dan Informatif Lainnya Silahkan Jangan Lupa Subscribe Sehingga Ada Notifikasi Onkan Loncengnya Informasi Informasi Lainnya Terutama Bagi Pemula Insyaallah Akan Bermanfaat Dan Mudah-mudahan Kita Sehat Panjang Umur Dan Sukses Bersama Dan Saya Tidak Lupa Mengucapkan Banyak Terima Kasih Tidak 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 Tidak